kan kan benar nggak sih kakak udah divaksin benar nggak sih ini kalian boleh lihat bahwa aku itu jadi vaksin sayangnya aku nggak ambil video pada saat tindakan vaksin tadi nah inilah kurang lebih tidak ada sakit sama sekali hanya Hai balik lagi di desis vlog jangan lupa di follow IG aku desyari simong desyari helgawat simongong dan yang baru bergabung di YouTube channel aku jangan lupa di subscribe like dan komen tentunya karena subscribe subscribe kalian itu sangat berguna buat aku untuk kemajuan video ini dan khususnya bagi teman-teman yang mencari-cari info tentang medis keperawatan dan kesehatan lainnya boleh mampir ke YouTube channel aku karena aku disana sharing tips dan pengalaman sebagai tenaga medis dan ikutin terus ya ya akhirnya vaksin juga setelah sekian lama jadi yang kita tunggu-tunggu ya kan vaksin di COVID-19 ini di tahun 2021 dan seperti yang kita tahu kalau di negara-negara lain termasuk di Eropa kan di Desember itu udah pada vaksin terus setelah itu eh vaksinnya tiba di negara kita di Januari dan yang perdana itu dilakukan vaksin sama presiden dan sudah dilaksanakan juga periode yang kedua di tanggal 13 Januari 2021 nah jadi kan disana disampaikan juga yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini para tenaga kesehatan asisten kesehatan terus tenaga yang berhubungan dengan medis setelahnya itu nanti TNI Polri dan masyarakat luasnya kurang lebih begitu ya nah seperti yang kalian ketahui mungkin ada yang menolak vaksin ini ya terus ada juga yang pengennya itu dia yang pertama yang perdana mendapatkan vaksin ini terus ada juga orang yang sengaja menghindari agar tidak di vaksin nah jadi sebenarnya itu vaksin COVID-19 ini kan ada beberapa kriteria nah sayangnya gengs aku nggak bikin video pada saat melakukan vaksin yang periode pertama ini tapi nanti aku janji di periode vaksin yang kedua aku bakal record videonya dari awal nah sebenarnya sebelum vaksin ini dilakukan ada beberapa kriteria nanti dulu di meja pendaftaran kita nanti ditanyain disana apakah kita ada pengorbit apakah kita pernah kontak apakah kita ada masalah penyakit lain gimana kondisi dan kesehatan kita pada saat ini terus ada beberapa kriteria yang memang kalau kriteria ini dapat di tubuh kita dan kita tidak akan melakukan vaksin nah kalau kita memang benar-benar tidak ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh petugas itu nanti nah maka kita akan di vaksin nah hanya itu yang bisa di saya sampaikan saat ini jadi tidak ada kriteria orang misalnya nih karena efek dia trauma jadi atas dasar memang nggak mau divaksin nah terus sebenarnya katanya orang yang udah pernah positif covid-19 ini tidak perlu divaksin lagi karena apa karena imunitas mereka itu karena orang yang sudah pernah positif covid-19 ini imun mereka itu akan kebentuk sendiri jadi tidak perlu lagi divaksin covid-19 nah makanya orang yang sudah pernah positif covid-19 tidak perlu divaksin lagi nah terus beberapa kriteria juga misalnya usia-usia di atas 60 tahun mungkin tidak boleh vaksin lagi ya ada beberapa lah gejala pengorbit lainnya nah gitu gengs nah tadi itu saya itu aduh sayang banget ya nggak bikin videonya padahal bagus banget mulai dari buat tenaga medis nih khususnya nah yang perlu dipersiapkan itu bawa KTP terus ijazah terakhir sama surat tanda registrasi jadi nomor surat tanda registrasi kita itu diperlukan bahwa kita itu benar-benar terdaftar sebagai tenaga perawatan di Indonesia nah mereka bakal ngeditek di sana itu nah atas dasar apa kita dapat vaksin ini di periode ini nah mereka bisa cek di sana nah itu tadi tuh setelah kita udah bawa berkas nah pendaftarannya itu melalui link jadi linknya itu sebenarnya udah ada link resmi yang sudah dibagi ke kita dan kita akan input data kita di sana terus sama kayak ada tadi KTP sama nomor surat tanda registrasi kita itu tadi nah kalau saya pribadi tadi itu di daftarin oleh SDM nya dari perusahaan jadi kita hanya mengikuti bawa berkas aja nanti SDM yang daftarin terus input segala data Nah setelah itu kita keluar kartu Nah kartunya itu bentuknya seperti ini kartunya itu bentuknya seperti ini di awal nanti Nah setelah itu kita diarahkan untuk yang aku bilang tadi kita akan di asesmen dulu oleh dokter sebelum melakukan injeksi nah di bagian meja di bagian meja asesmen itu nanti kita akan ditanyain apakah kita pernah kontak dan apakah kita ada penyakit pengorbit dan ada banyak beberapa pertanyaan dan nanti di sana ada surat pernyataan bahwa kita setuju untuk melakukan vaksin covid-19 nah setelah dijelaskan oleh tenaga yang medisnya nanti bahwa ada beberapa efek nah berapa dosis yang akan disuntikkan terus setelah di injeksi berapa menit observasinya nanti akan dijelaskan dan jika ada gejala maka akan di arahkan untuk menghubungi nomor yang sudah tertera di kartu tadi itu segera kita hubungi jika memang ada efek setelah injeksi vaksin covid-19 nah setelah itu kita boleh pulang dan bawa kartu status pemberian vaksin nah disini itu tertera kita periode pertama tanggalnya contohnya saya tadi itu di tanggal 11 bulan 2 2021 nah itu periode yang pertama nah kita akan kembali lagi di tanggal 25 bulan 2 untuk vaksin yang kedua dosis kedua nah itu kurang lebih estimasinya itu 14 hari nah gunanya ini nah sebenarnya kenapa harus dua periode karena disini dikatakan pastikan anda mendapatkan dua dosis vaksin covid-19 untuk memperoleh kekebalan yang maksimal jadi tanda putih maksimal ya nah bagus banget dan saya senang banget akhirnya kita diberi vaksin ini terutama tenaga medis karena apa saya sempat pusing gengs jadi kita itu sebenarnya nggak bisa menolak ya jenis penyakit apa yang datang ke rumah sakit kita nggak bisa menolak jenis pasien yang akan kita tangani mau dia covid-19 kita harus tetap melayani dan syukurnya kalau kita udah vaksin ini kan otomatis imun kita itu jauh lebih maksimal untuk menghadapi serangan virus covid-19 dan sedikit bahagia banget yes akhirnya terrealisasi juga vaksin covid-19 ini terutama di bagian tenaga medis thank you thank you buat semua aparat yang sudah bekerja keras dan semua tenaga medis yang bekerja sama bahwa kita memang benar-benar harus bersyukur dengan situasi dan keadaan apapun bahwa jadi aku tadi itu vaksinnya kurang lebih jam 1 jam 1 lewat 30 menit dan itu diobservasi selama 30 menit di rumah sakit juga dan itu tidak ada gejala dan aku udah pulang dan aku udah di rumah dan sampai sekarang ini sudah jam 3 lewat 3.5 kalau gak salah ya dan sampai sekarang tidak ada efek yang aku rasain aku sehat-sehat aja baik-baik aja tidak ada gejala dan buat kalian yang nanya-nanya gimana sih rasanya waktu di injeksi dan itu rasanya itu sama sekali gak ada sakit dan gak ada rasa apapun banyak yang nanya banyak yang waktu aku share di WA mereka tuh pada nanyain sakit gak sih gimana sih rasanya di vaksin gitu dan aku cuman bilang kalian gak perlu takut gak perlu khawatir kalian harus itu bikin mindset yang positif aja jangan sugesti dulu sebelum melakukan tindakan itu nah kalian pasti penasaran kan benar gak sih kakak udah di vaksin benar gak sih nih kalian boleh lihat bahwa aku itu udah di vaksin sayangnya aku gak ambil video pada saat tindakan vaksin tadi nah inilah kurang lebih itu tidak ada sakit sama sekali hanya nyaris sedikit di daerah injeksi ini dan itu gak sama sekali sakit nih aku gak ada sakit jadi buat kalian teman-teman semua yang mau di vaksin monggo segera di vaksin untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 gitu ya gengs selamat menikmati